Intro Tanam, tanam pohon, yuk tanam Tanam pohon ditanam Karena pohon banyak kunanya Siram, sirami setiap hari Beri dia cinta Karena pohon baik pada kita Tanam, 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 tanam Tanam, tanam pohon, yuk tanam Tanam pohon ditanam Karena pohon banyak kunanya Siram, sirami setiap hari Beri dia cinta Karena pohon baik pada kita Tanam, 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 tanam Siram, 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 siram Selamat pagi Selamat pagi Opi Anda resta Menarik sekali Mbak Opi ini adalah penyanyi yang memang sangat Apa ya, concern terhadap yang namanya lingkungan Terhadap anak anggih Tunggu, tunggu, tunggu Dia manggil Mbak Opi loh Jadi gimana? Opi aja ya? Tapi ya lo ngeliat penampilan sekarang ini bener-bener deh Jadi terlihat awet mudanya nih Baru selesai SMA ya? Baru selesai SMA Baru selesai SMA Bopi Eh kalau aku panggil Mbak gak apa-apa kan? Gak apa-apa lagi Bopi, kenapa sih nulis lagu anak-anak tentang lingkungan? Jadi 2011 kemarin memang diangkat jadi Duta Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kemudian karena juga seorang ibu kan Saya punya anak umur 6 tahun gitu kan Dan juga seorang pencipta lagu gitu kan Jadi akhirnya yang saya pikirkan gimana ya caranya supaya Anak saya juga punya lagu anak-anak Anak-anaknya kita, generasi anak-anak saya punya lagu anak-anak Tapi juga pesannya juga bagus Makanya kasih pesan tentang lingkungan hidup Yang sederhana saja misalnya menanam pohon Tapi tidak hanya ditanam juga dipelihara Misalnya disiram Jadi mengajarkan anak-anak melalui cara-cara yang fun Yaitu melalui lagu Targetnya anak-anak kenapa Tunggu Opi? Saya pikir anak-anak mudah untuk dibentuk ya mindsetnya ya Karena itu dia karena mereka masih anak-anak Dan saya ambil contoh anak saya deh Mas Pejo gitu kan Jadi dia tuh kalau dikasih tahu Hal-hal yang ya misalnya Kerannya kalau lagi gosok gigi harus dimatikan Akhirnya gitu kan Kemudian siram pohon Kemudian buang sampah Jangan sembarangan Atau habis nonton TV Kemudian TV-nya dimatikan gitu kan Dia itu melaksanakannya Karena kita kasih tahunya juga Ada alasan-alasan tertentu yang Sebetulnya anak kecil itu bisa menerima dengan baik Kalau kita memberikan alasan yang masuk akal Contohnya gimana Pak Opi? Karena kebanyakan orang tua itu ya Nggak semuanya sih Kebanyakan suka males menjelaskan Pak Opi Kalau enggak penjelasannya nggak masuk akal Nah itu dia Salah satunya melalui CD lagu-lagu ini gitu kan Biasanya kita kalau lagi pergi Di mobil kita pasang Jadi sambil menikmati kemacetan Jakarta Kita sebetulnya sambil belajar Mencintai lingkungan lewat lagu-lagu Jadi kita pasang di mobil Sambil belajar lirik-liriknya gitu Ini lagu untuk bumi jadinya Nah tapi juga mungkin belum banyak yang tahu Kalau Opi ini juga membuat sebuah buku Yang berjudul Bumiku Lestari Ini kenapa kok sampai tergerak Untuk membuat buku seperti ini sih Opi? Iya sama Jadi anak-anak itu punya kecenderungan Kadang-kadang mereka lebih suka belajar Melalui buku kebanyakan gitu kan Adalah bukunya mengenai Cara-cara hidup Ramah lingkungan Misalnya 3R Reduce-reuse cycle gitu kan Kemudian ada juga yang senang melalui Kalau anak saya sih senangnya dengerin musik Karena kan mamanya kan Musik Jadi dia belajarnya melalui lagu-lagu gitu Melalui musik Oke Kalau Opi sendiri punya pesan-pesan nggak Untuk masyarakat bagaimana Supaya kita semua ini menjaga lingkungan? Itu dia sebetulnya Mulai dari diri sendiri Dari hal yang paling kecil gitu kan Kayak Itu deh Apa? Hemat listrik Apa? Turn off lampu Kalau nggak dipakai gitu ya Kebetulan rumah saya itu juga Kita nggak pakai AC Jadi kita tidurnya pakai fan Serius? Serius? Salah kan di kampung gitu kan Dan rumah kita memang banyak pohon Jadi kita kalau tidur jendela-jendela kita buka Kita tidur pakai kelambu gitu kan Jadi itu sudah menghemat banyak hal Dan sebenarnya kita lebih mudah Apalagi ibu-ibu seperti saya kan perhitungan banget ya Kayaknya kalau kita bayar listriknya nggak mahal juga Kita senang gitu kan Berarti expensesnya berkurang Jadi ya hemat listrik Kemudian juga bikin komposting gitu ya Kita sudah memilah-milah sampah Organik dan non-organik Nah biasanya untuk pengangkutannya Kalau dari tempatnya Opi itu bagaimana? Sudah dipilah-pilah pengangkutannya? Karena kita rumahnya kebetulan halamannya luas Kita gali tanah dan kita bikin kompos Jadi sampah-sampahnya kita pisah langsung kita bikin kompos Langsung aja gitu loh Wow menarik sekali Terima kasih Mbak Opi atas inspirasi cinta lingkungannya Semoga menyebar ke Anda sekalian juga Selain ini kita ada informasi apa lagi Arja? Ya ini ada informasi nih Mbak Opi juga sekalian ya Mengenai berlian seberat 59 karat Ini berlian ini menjadi di Primadona loh Di Ajang Lelang Sadespi Genoa Swiss Tapi tentunya informasi selengkapnya akan hadir setelah Jodh Komersial berikut ini Mau dong berlian? Katap din Indonesia Morning Show